Jadi teman teman hari ini kita mau belajar cara merakit atau cara membuat baterai pack Nah untuk baterai pack ini teman teman banyak banget ya fungsinya Dan salah satunya sebagai baterai pengganti baterai mainan kalian Atau bisa kalian gunakan sebagai power bank atau kalian juga bisa gunakan sebagai modul PS ya Nah jadi teman teman komponen apa aja yang harus kita siapkan untuk membuat baterai pack ini Jadi teman teman tonton videonya disini Jadi teman teman sebelum kita belajar untuk cara merakit ya disini kita mau belajar untuk basicnya dulu ya Karena untuk basic ini sangat penting buat kalian mungkin yang awam seperti saya ya teman teman Jadi teman teman lihat di layar monitor kita ya Jadi untuk disini aku sudah siapin Kita mau bikin rangkaiannya dulu sebelum kita mengesekusi untuk komponennya Jadi yang pertama disini aku mau jelasin untuk modul BMS nya ya Jadi untuk modul BMS nya disini aku pakai yang 20 ampere Dan disini ada beberapa apa ya konektor gitu ya untuk di soldernya nanti Jadi untuk yang pertama yang harus kalian tahu Jadi disini ada 0 Ini adalah 0 min atau ground Disini ada 4,2 volt Nanti kalian akan hubungin antara kutub plus dan kutub min nya Dan disini ada konektor 8,4 volt Dan ini nanti kalian harus koneksikan juga antara plus dan min nya Dan disini untuk finalnya ya atau terakhirnya disini 12,6 volt Nanti kalian akan hubungkan ke kutub baterai yang plus nya Jadi ampere nya kalian bisa menambahkan dengan cara di baterai nya ya Dengan cara di Untuk baterai nya dengan cara di paralel ya teman teman Dan untuk yang pertama kita harus bikin rangkaiannya secara seri Dengan secara seri Dengan secara seri Untuk yang pertama kita mau tarik dulu untuk kabel jumper nya Disini kita coba menggunakan gambar Ini kutub 0 ya atau ground Ini kalian tarik Ke kutub baterai yang bagian min ya teman teman Bagian min Dan kalau sudah ini kan ada 4,2 volt Plus kutub plus sama kutub min ini kalian sambung Dan kalian tarik lagi ini ya 4,2 volt Dan untuk 8,4 volt kalian tarik plus kutub plus dan kutub min Jadi seperti ini Dan ini adalah terakhir ya 12,6 volt Kita tarik kutub plus Nah jadi teman teman ini sudah Bisa kalian fungsikan sebagai battery pack ya Kalau kalian membutuhkan ampere yang lebih banyak Kalian bisa menambahkan baterai secara paralel ya teman teman Jadi kita tambah angkep aja kita tambah 3 baterai Kita tambah 3 baterai ya disini Kita tambah dengan 3 baterai Jadi seperti ini Nah jadi Sudah kita tambah dan kita paralel untuk kabelnya Jadi kita jadiin satu gini ya Jadi kalau di paralel dia untuk ampernya dia nambah dan untuk voltasinya tetep ya Tetep 12 volt 12 volt lebih dikit Nah jadi seperti ini ya untuk ampernya dia sudah Ada otomatis nambah karena untuk pemasangannya secara di paralel Jadi sangat simpel dan Jadi harus teman teman perlu ketahui ya Kalau untuk baterainya ini Jadi yang pertama untuk voltasinya harus di atas 3,5 volt semuanya Biar tidak terjadi kerusakan sel pada salah satu baterainya Dan untuk yang kedua Kalian harus menggunakan ampernya sama ya Jadi kalau satu baterai ini menggunakan ampernya 2000 mAh Nah kalian harus menggunakan 2000 mAh ya semuanya Jangan dibedakan ya teman teman Biar untuk hasilnya itu maksimal dan untuk tegankannya merata ya Dan disini ada plus dan min Ini jadi untuk arus vcc nya Dan ini untuk arus ground atau min nya ya teman teman Nah jadi untuk input nya ini bisa dua fungsi ya Jadi untuk mengisi daya Dan untuk output ya Untuk ke beban atau ke load kalian Jadi hanya menggunakan satu buah putub ini ya Min dan plus dia gak ada konektor lainnya lagi Jadi ya teman teman untuk yang pertama Kalian siapin dulu untuk baterai yang mau kita rakit Dan disini untuk baterainya Aku pakai baterai 18650 ya Bisa kalian beli di toko online Atau kalian bisa lepas dari baterai Baterai laptop yang zaman dulu ya teman teman Dan untuk selanjutnya ini kalian siapin Ini namanya apa ya Penjepit baterai gitu ya teman teman Jadi biar rapih nanti baterainya untuk penataannya Dan ini adalah kawat nikel Jadi kawat nikel ini ukurannya 0, ya Jadi untuk menghubungkan antara kutub min dan kutub plusnya ya teman teman Dan untuk selanjutnya kabel Untuk kabelnya kalian sesuaiin aja ya Disini aku pakai kabel ukuran 0,75 Mungkin ya kuat lah ya teman teman Karena hanya beberapa ampere aja Dan untuk selanjutnya kalian siapkan Ini adalah namanya modul BMS Modul BMS itu adalah baterai manajemen sistem ya Jadi untuk baterai manajemen sistem ini Untuk mencegah terjadinya Kerusakan pada sel baterai 18650 Dan untuk BMS ini bisa untuk menitabilkan tegangan pada baterai kalian yang sudah teman teman rakit ya Karena untuk baterainya kan gak cuma satu Jadi kalian bisa sesuaikan untuk baterainya Jadi ya teman teman Disini sebelum aku rakit untuk baterai packnya Dan disini aku mau ukur satu persatu dulu untuk baterainya Untuk baterainya disini aku pakai 6 baterai ya Teman teman 6 baterai 18650 Dan disini aku ukur satu persatu Dan jangan sampai ada yang di bawah 3,5 volt ya Jadi kalau ada yang di bawah tegangannya 3,5 volt Kalian wajib atau kalian harus charging dulu ya teman teman Atau kalian isi dayanya dulu Harus lebih dari 3,5 volt ya Jadi untuk tegangnya biar merata Kalau untuk selisih hanya 1 atau 2 volt sih tidak masalah Atau cuma beda komanya itu lebih bagus lagi ya teman teman Jadi disini 6 baterai aku ukur Dan ini gak ada yang di bawah 3,5 volt Jadi kita langsung otw rakit ya teman teman Jadi teman teman yang pertama disini aku siapin ini adalah dudukan baterainya Dan ini aku rakit satu persatu aku masukin ke dudukan baterai Agar saat perakitan lebih mudah dan lebih rapi ya teman teman Jadi gak banyak menggunakan solasi ya untuk membalu si baterainya Dan untuk selanjutnya kalau sudah rata gini kalian tutup lagi pakai dengan dudukan baterai ya Dan untuk selanjutnya kalian ambil yang namanya plat nikel ya Plat nikel ini nantinya kita akan solder dengan menggunakan spot welding ya Jadi spot welding ini udah sempet aku review di video lalu Jadi buat kalian yang belum menonton kalian bisa nonton ya Untuk videonya ada di sebelah kanan ya Mungkin ya jadi bahan rekomend kalian Kalau ada yang cari spot welding Terima kasih telah menonton! 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 ini bisa kalian pakai untuk mengisi daya baterainya dan kalian bisa bisa juga untuk mengukur tegangan atau untuk outputnya ya atau untuk ke bebannya jadi disini aku pakai multimeter hasilnya cukup bagus untuk hasilnya 12, ya tentu anggap aja ini adalah hasilnya 12V dan untuk selanjutnya kita siap untuk digunakan